kadang nggak bisa nerima, kalau dulu lebihnya tengah malem mewek iya sering nangis kalau aku sih lebih ke suasana ya, bukan kalau ke dia kalau dia udah, aku maunya matiin aja lampunya wajib aja lampunya yang dia DM itu dari tahun berapa? 2015 aku kelas 1 SMA aku mau nanya, DM pertamanya apa? ada yang pertama pas emang model kita berdua yakin selalu nomor 1 yakin karena kalau gimana nggak yakin kita aja belum pernah ketemu anak-anaknya yakin nih, orang tuanya gimana? punya fans yang mungkin hari ini juga ada yang DM DM dia dengan emoticon part of resikonya gitu gimana tuh Tami? dulu mungkin kamu ngerasa aku fansnya nomor 1 oke, sekarang efannya juga alhamdulillah rezekinya makin nambah pasti fansnya juga bertambah mungkin ada juga nggak sih tapi justru berubah loh, alhamdulillah dulu yang orang lihat aku fansnya mungkin orang suka sama aku tapi setelah menikah justru fans di sinetron itu jauh ketinggalan sama fans-fans kita berdua justru kebalikannya oke misalkan aku bikin konten youtube sendiri itu bakal ada yang nonton jarang dia bikin konten sendiri nggak bakal tapi kalau berdua gimana orang pengen lihat kita berdua terus kayak gitu sih nah itulah katanya kan rezeki itu ngikut kan kalau kalian udah menikah niatnya itu baik ntar dulu belum dijawab tadi gimana resiko karena kan nggak berhenti sampai disini kan pasti insya Allah makin lancar ya kalau menurut aku sih tergantung dianya ya kalau dia ngerespon ya berarti dianya yang yang benit yang benit udah mantan itu, udah matan genit kan kita nggak ada yang tau nah kalau ini kan Raevan kamu sendiri kan dari awal aku lihat di instagram ini enak, cantik banget terus tinggal di Aceh aku nggak tau ya ya kehidupan dia aja seperti apa kadang-kadang yang aku pernah denger kan katanya kalau disana orang jarang makan yang pacaran-pacaran nih kayak kalian gini kan dijodohkan, dijodohkan, terus ternyata udah menikah nah kamu sendiri sebelum ketemu Evan sebenernya udah pernah ada deket kah atau dari keluarga misalnya mau dijodohin sama siapa pernah ada yang lamar nggak gitu pernah ada yang lamar nggak gitu ada sih yang ngajak tunangan paling oh paling ya ada cuman aku nggak berani petunangan oh maunya langsung nikah eh eh, maunya langsung nikah gitu oh ada sih, ada tiga orang ya kalau nggak salah wah laris ya gak mau tunangan emang pengen nikah? nah, sekarang masalah fans nih aku yakin banget ya apalagi Evan itu kan good looking, terkenal, selain kamu pasti banyak banget kan fans yang lain terus ketika mereka tau nih udah menikah tadi kan kata kamu banyak yang suka ngeliat kalian pasangan tapi pasti banyak juga yang jadi haters karena ngerasa idola gue diambil nih nikah sama cewek ada-ada nggak di setelah kalian menikah itu? Hater-hater nongol nggak? banyak, banyak, banyak tapi kita kan nggak mau ambil pusing ya biarkan netizen atau fans kita buzzer kita yang memang mengurus itu kadang nggak mau ribet yang gitu-gitu takutnya kalau fans terlalu ikut campur dalam rumah tangga kan nggak baik iya bener kalau rumah tangga kita diatur sama orang lain iya soalnya kan aku pernah beberapa akhirnya kan aku risik tentang mereka jadi baca juga kan katanya ada yang Tami yang diprotes lah gini, begini, begitu, begini nah itu kadang-kadang kan untuk kamu yang bukan dari kalangan entertainer terus ngeliat kayak gitu kan kadang nyesek juga nggak sih? nyesek nyesek tapi akhirnya yaudah deh biarin aja nggak usah diladenin iya bener-bener kasihan karena kan dia kan nggak tahu apa-apa kan di Jakarta ini nggak tahu dunia entertain tuh ternyata pas liat oh begini ya di RTV kan enak banget apa ya kamu terkaget-kaget dengan dunia pekerjaannya sebenarnya nggak terkaget sih tahu cuman kayak kadang nggak bisa nerima kadang perlakuan orang lain oke sabar-sabar ya, Do sabar-sabar ya, Do sabar-sabar ya tapi baru-baru nikah masih pengantin baru sering ditinggal sitting sinetron kan biasanya sampai pagi puluh gimana tuh? sering ikut ke lokasi? kadang-kadang sih sering awal nikah pulang dari Aceh langsung karena dia cuma lihat aku di TV aku pengen langsung lihat dia langsung nih lihat suaminya di set kayak gimana kerjanya mau adeganya pelukan mau apa nih kamu lihat pelukan yang kamu pikir itu nggak semuanya di mentah-mentah gitu kan ada shotnya seperti apa ada tagnya ada dialognya itu detail pelukannya tanpa rasa sih iya jadi kayak udah kita rasanya cuma di skenario gitu kan buat ngadu kayak gitu sama lawan main kan abis drama-drama peluk habis itu apaan sih? iya 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 tapi ya adaptasi iya masa baru tapi kan yang aku tahu juga kamu di Aceh juga dulu udah beberapa kali kan misalnya kayak syuting-syuting gitu kan yang acara-acara acara-acara TV Aceh ya? bukan ada di trans studio sih nah berarti kan kamu sebenernya udah sedikit banyak udah tahu kan dasar-dasarnya ngapain? ya kan beragam Indonesia oh iya oh oh nge-host nge-host nggak mau balik lagi nemuin suami disini jadi artis jadi aktor terus disini ikut-ikutan juga syuting-syuting banyak mah tawaran buat dia oh iya cuma emang aku kan biar suami aja yang kerja gitu biar di rumah aja biar suami aja jangan kurang bener 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 kok bener kan sekarang rumah berarti masih di kos-kosan atau rumah udah pindah? awal nikah dua bulan masih di kosan lama tuh yang tempat yang berantakan banget disitu Alhamdulillah setelah itu dua bulan langsung pindah ke daerah Cibubur itu masih ngontrak oke terus bayangan kalian tentang pernikahan dulu sebelum nikah dan akter nikah gimana? kadang kan ada orang yang bilang iya ternyata menikah itu tidak si indah yang dibuangkan gitu atau memang ada yang nemu wah akhirnya akunya mencapai yang aku inginkan gitu ini seperti yang aku bayangin karena baru kali ya baru hitungan bulan jadi kayak kita ngerasanya masih ya kayak karena belum pernah ketemu jadi masih saling ngenal satu sama lain gitu oke oh ini juteknya dia marahnya dia kalau begini terus kalau dia happy itu harus begini jadi saling apa aja yang udah lu temuin dari kami? pas misalnya kalau ternyata dia kalau ngambek tuh berhari-hari misalnya gitu kalau ngambek dia pengennya diselesaikan cepet oh diselesaikan cepet gitu terus juga gak pengen berlarut dan kalau ngambek dia gak mungkin sampai berhari-hari pasti langsung cepet selesai terus juga emang cemburuan cemburuan terus juga banyak sih karena kan belum pernah ketemu jadi masih menerkan-erkan sampai sekarang pacaran kalau tamik ke Evan oh iya apa? kalau temukan apa? ini kan idolamu dulu bayangannya kan pasti Evan tuh mau tidur aja pasti ganteng oh Evan tuh pasti setiap hari kalau ini wangi ini kan sekarang udah tinggal bareng apa yang kamu temuin? ya aku tumit ya gini ternyata apa ternyata apa? ternyata apa? sosoknya tuh ternyata sederhana ternyata schedules通 untuk yang biasa sederhana banget kalau seganteng gitu tidur ngorong gak? gasp Ya paling kalau kecapean sih. Nah tadi yang aku agak skip tuh kan kamu bilang waktu awal-awal kamu emang belum punya rasa cinta nih berdua. Terus mulai tumbuh rasa cintanya tuh sejak kapan ya? Ijab kabul. Pas ijab kabul itu baru tumbuh rasa cinta? Baru, karena menurut aku udah pindah alih tau menjawabkan dari keluarga dia ke aku. Jadi mulai bukan lagi perasaan cinta sayang lagi tapi emang udah jadi wah gue imam keluarga. Lebih ke kayak gitu sih. Karena kalau kita udah ngerasa kita sebagai emang keluarga udah yakin dia jadi istri aku nih. Bukan lagi perasaan lagi kalau cinta itu menurut aku ya. Dari tau menjawab. Oh dewasa lebih cepet sih ya kan ya? Kayak kamu dulu. Iya tapi gak semua laki-laki bisa. Iya bener-bener. Jadi itu good poinnya. Cuman ada temen-temen lu yang ibaratnya meng-underestimate lu. Karena ibaratnya ah gue tau Evan dah gitu. Bener bener. Sekarang pake begini. Ah paling juga bener. Apa mulai kehilangan banyak temen? Oh banyak banget. Yang udah gak sevisi misi kan. Karena yang dulu awalnya seperti apa setelah menikah. Kita jaga jarak. Kita jaga emang fokus sama istri. Apalagi udah punya istri ya. Jadi emang pulang kerja ketemu istri. Apalagi nanggapinnya kita ngebuktin aja sih sama apa yang kita capai bareng keluarga. Keharmonisan. Kebahagiaan kita setelah menikah gitu. Dan alhamdulillah jadi apa ya. Trend center buat temen-temen yang sama satu kontrakan itu kan banyak tuh. 20 orang. Alhamdulillah ada yang nikah. Semua yang biji bab juga ngikut. Akhirnya ada nikah muda. Ada yang balik ke jalan yang bener. Ada maksudnya. Gitu seneng gitu. Pada maklum semua tuh. Tapi emang gue pun dulu begitu. Jadi gue deketin dia tuh umur gue 21. Disaat punya pergaulan baru. Yang ibaratnya nyeret gue ke kanan-kiri lah. Ya, have fun lah. Mau punya pekerjaan lo. Lo punya nama. Punya duit. Punya duit. Yakin lo mau pacaran. Udah gitu janda pulang. Lo gak bisa cari yang wah gitu. Jadi pelan-pelan gue mulai kehilangan banyak temen. Gue tinggalin. Tinggalin. Sampai akhirnya yaudah. Sisa berdua aja gitu. Sisa berdua doang. Sisa berdua doang gitu. Seleksi alam gak sih? Tapi percayalah beberapa tahun ke depan ya. Mungkin temen-temen lo yang model-model kayak gitu akan. Van, apa kabar Van? Ah, mau pinjem duit gak Van? Iya. Gila kan gitu. Bener. Ya, memang perlu waktu sih buat orang. Yang ada estimate sama hubungan kalian. Temen-temen kamu sendiri gimana? Yang tadinya kamu cerita. Oh dibalas loh. Terus tiba-tiba. Hei aku mau nikah. Sama siapa? Sama Evan. Gimana sih? Ya paling kalo kan tau lah Evan. Apalagi udah main senetron. Paling nguatin sih. Mami, kamu gimana nih? Ini, ini, ini. Udah sabar gitu. Kadang ada yang nguatin. Udah sabar. Nunggu aja tanggalnya gitu. Nguatin sih temen-temen aku. Banyak yang support ya? Iya, banyak yang support. Pasti mereka sadar juga. Mungkin ada yang pernah membaca. Kamu pernah dibully atau apa. Pada akhirnya sama. Iya. Bener-bener. Terus selama kamu di Jakarta nih. Kan beda ya Aceh, Jakarta gitu kan ya. Dengan kehidupan yang sangat keras. Ini luar biasa keras ini kan. Di Jakarta pasti beda banget. Ada ga sih rasa kayak misalnya. Aduh. Ya walaupun sekarang ngikut sama suami gitu kan. Tapi ini, aduh Jakarta dan Aceh kok beda banget ya. Ada rasa-rasa kangen sama mama. Sama ayah. Ada. Ada. Apalagi dulu kan. Kalau dulu lebihnya tengah malem. Apa? Mewek. Iya. Sering nangis. Masih sering nangis sendiri. Tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya. Ya mungkin karena kamu masih muda dulunya. Ber 20 tahun. Iya maksudnya dulunya di rumah serba ada. Terus sekarang harus prepare semuanya sendiri. Apalagi ngurusin suami juga. Itukah yang bikin kamu agak alter? Gak itu sih. Paling cuman kangen keluarga aja. Kangen keluarga aja. Dia deket banget sama ayahnya. Oh. Deket banget. Disayang banget. Anak cewe kan gitu ya. Kalau disayang sama bapaknya tuh kayak. Iya. Pacat pertama ya bapak. Dan di Aceh tuh adatnya kalau kita nikah nih pribumi. Pribuminya cewek. Terus cowoknya orang perantuan misalnya. Dan itu tuh kalau nikah. Misalkan ya. Misalkan si ceweknya dari keluarga yang berada. Si ceweknya bakal ngasih apa yang dia punya. Misalnya perusahaan, mobil, rumah, apa tuh. Sampai maksimalnya itu si cowoknya itu bisa punya anak satu. Oke. Sampai punya anak satu lah kita berdua gitu. Baru boleh dilepas sampai Jakarta. Oh gitu. Gak boleh pulang. Dan kita gak boleh kerja. Jadi yang masa kini itu mama. Oh gitu. Itu tradisinya. Tradisinya. Nah tapi kan kamu ngedobrak itu kan. Ngedobrak. Nikah langsung dibawa tuh. Makanya berat banget keluarganya dia. Ngelepasnya gitu. Oh gitu. Kalau kamu dari mana ya? Aku lahir Bandung. Gedenya di Tegal. Keluarga di? Keluarga di Tegal. Kok gue pernah baca lu dulunya ngamen? Iya. Ngamen apa? 2011-2012 sampai 2014. Ngamen di daerah blok M sampai blok S. Jalan. Jalan. Oh gue pikir di kape. Jalan. Ngamen. Ngamen jadi Pak Kamen beneran? Itu awal-awal perantauan kesini? Awal-awal. Karena tujuan mau band kan. Mau band. Karena industri musik sepi jatuh. Sama banget ya. Iya kayak kamu dong. Gue denget dari Malang. Tujuannya gue pengen jadi rockstar. Iya. Gitu lah. Terus terus terus. Musik tuh mati waktu itu. Boy band yang lagi naik. Oh. Oke jamannya boy band. Boy band. Susah banget. Terpaksalah kita mau gimana lagi hidup di Jakarta. Jalan. Ngamen. Dari lesen-lesen kelesen. Ya kan pernah ketemu aku lagi makan dia ngamen. Kan sering makan. Base cam nya di depan rumah sakit waktu. Lah habis itu. Pos. Nah disitu. Base cam nya. Nah terus ngamen-ngamen abis itu kenapa bisa kecemplung? Siapa yang namanya? Awalnya figura diajak teman-teman. Oh oke. Coba dong begini. Iya ya. Enak ya di figuran. Iya bagi segini. Ah coba ah. Lepas ya teman-teman ngamen. Ngekos. Oh ngekos begini ya. Hasilnya. Enak ya. Enak gitu-gitu sih. Akhirnya bertambah. Coba ngambil peran dialog. Eh peran harian. Terus bertahap bertahap bertahap. Cobain semua bidang. Dari bawah banget berarti bener-bener ya prosesnya. Kadang-kadang. Eh bukan. Kadang-kadang sih. Yang kayak begini tuh yang akan menempa kita jadi makin kuat sih. Amin ya. Karena bener-bener dari bawah. Iya lah. Itu yang bikin panjang. Amin. Kan hukumnya begitu. Cepet naik tuh turun. Betul. Kalau naiknya berproses. Insya Allah sih kuat akarnya. Kamu bener-bener mau jadi rumah tangga? Atau misalnya mau lanjutin kuliah? Atau punya mimpi. Atau punya mimpi yang lain? Selama udah jadi. Punya usaha. Aku pengen punya usaha sendiri sih. Oke. Jadi kamu lebih seneng begitu ya. Kalau sekarang kegiatan selain jadi istrinya Evan apa? Di rumah? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Oh ini bisnisnya apa? Kita kayak jualan kudu. Oh apa namanya? Apa namanya? Instagramnya apa? Instagramnya apa? Luku. Kita bawain buat kaus itu. Ada di Jeky icon. Ada hijab. Ada hijab. Ada priama. Itu bisnis yang bener-bener baru dirintis setelah nikah atau sebelum nikah? Setelah nikah. Setelah nikah. Apa namanya? Nitamishop.id sama nitami hijab. Nanti ditulis ya di itunya ya. Dulu kita pernah bisnis itu juga, di Aceh. Ini mau Hermes ya? Ada ga sih mau Hermes? Aku pernah punya bisnis hijab. Terus karena aku belum hijab, aku mau sama lu sendiri. Akhirnya udah aku tutup aja, aku mau lu maaf ya. Aku pernah di Aceh. Aceh tuh enak tau. Tempat kopinya rambut. Kopinya juga enak banget. Jago yang bikin kopinya. Jago bikin kopinya. Aduh. Kapan-kapan kalau keluarga di sini gitu, di Aceh. Lama. Aku kopi banget orang. Cinta kopi banget kan? Cinta kopi banget dia. Terus gimana? Planning untuk baby atau apa? Kedepannya? Apa mau pacaran dulu aja dia yang tantap dulu? Kita ga nunda-nunda, sedikasinya. Sedikasinya ya. Sedikasinya ya. Kita mah yang penting tetap berusaha. Iya. Kalau emang belum diamanahin ya, kita tetap sabar. Iya, bener-bener. Bro, nanya. Tapi rada privasi ya. Gak apa-apa. Kalau ta'aruf tuh malam pertama canggung. Disuruh malam pertama ga ada kita? Hah? Capek. Oh iya, kalau itu sih. Ya sama. Kita juga. Kita malam pertama dia tidak ada capek. Iya. Apa ini? Gue udah kode-kode gini. Capek. Capek. Gila ini momen sejarah gue. Dia pulang ke rumah. Loh, kenapa? Karena besoknya pesta. Besoknya pesta. Oh, masih ada hutang pesta lagi. Kalau kita emang capek aja. Malah capek aja. Gue sampai protes sama dia. Ya buat lu mah. Ini kedua. Loh, buat gue kan pertama ya. Itu loh coba. Itu loh coba. Itu loh coba. Itu loh coba. Nah itu kan udah besok karena besok. Tapi maksudnya iya. Ini yang ditanyakan. Kiku ketika. Gimana sih namanya? Ya maksudnya secara. Pegangan tangan aja belum. Secara status sah nih. Gimana sih. Udah. Buat agama juga udah halal ya. Iya. Canggung ga sih? Lebih. Bukan canggung ya. Malu kucing? Malu ke dia nya. Kalau aku sih lebih ke suasana ya. Bukan kalau ke dia. Jadi kalau dia udah ya. Aku maunya. Matin aja lampunya. Hahaha. Hahaha. Rambar-rambar ini apa? Ini apa? Di korek-korek. Hahaha. Soalnya. Soalnya ini. Nganjel aja deh pikiran gue ya. Kadang-kadang buat orang-orang. Ya. Memutuskan untuk taruh. Itu. Baik gitu ya. Halus. Tapi memang kadang-kadang. Suka ada pertanyaan-pertanyaan. Jelimet di kepala. Itu gimana malamnya gitu. Terus. Malu sama keluarga sih. Keluarganya dia kan. Kan subuh-subuh. Iya dong pas aku. Kelar nih udah selesai ceritanya. Hahaha. Kamu kamar mandi ceritanya. Ramas. Apa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Gak ada itu orang tuanya. Sudah. Lama banget di kamar mandi. Kok denger suara. Kering. Kering. Gak lagi masak. Gak mau keluarga. Malu kan pasti. Kering. Ayol. Abis ini. Ayo. Padahal lu suami istri ya. Lu suami istri ya. Malu suami istri ya. Malu malu. Akhirnya terpaksa. Bu. Udah bangun. Ya. Masuk. Udah ketemu dia. Aku ketemu sama kamu. Malu enak. Tadi denger gak kamu bersik banget. Gitu kan gak enak kan. Ya Allah. Gitu. Gitu taruh. Iya. Karena bener-bener gak pernah ketemu sama sekali kan. Ya Allah. Ya Allah. Udah saminya gimana. Ini idola aku. Aku tuh gak kebayang loh. Beneran loh. Aku tuh begini. Ampun. Ini bener-bener. Yang tidak dibayang-bayangkan. Tapi kalian bener-bener ngebuktiin gitu. Dari bener-bener fans. Dan jauh. Jauh. Kalau misalnya fansnya deket-deketan. Di Jakarta mungkin masih bisa ngeliat-ngelagi syuting. Jauh banget gitu. Soalnya kadang-kadang juga ada orang yang memang. Apa ya. Kadang-kadang nge-send DM atau apa. Itu memang bener-bener cuman iseng. Pengen di notice doang. Iya. Betul. Ketika udah di notice udah puas. Seneng gitu. Iya gitu. Enggak. 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 Terakhir dari aku ya. Arti pernikahan untuk se... Buat kalian tuh apa sih. Sekarang ini kan. Dulu kan lagi sebelum nikah kan. Dulu gue mau nikah. Mau nikah. Ya kan. Nikah itu kan. Kalau aku tuh sama Nika bilang. Nikah itu bukan akhir dari. Eh bukan. Akhir dari segalanya. Tapi bener-bener permulaan kan. Jadi kalau. Kalau misalnya nikah dari hari pertama. Sampai sekarang. Kita akan terus belajar. 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 Sampai nanti. Nah kalau kalian tuh arti nikah. Bener banget apa kata kaus. Sama. Nikah itu belajar. Dan nomor saya itu tuh pahala. Pahala yang gak bakal putus itu nikah. Oh. Karena di dalam pernikahan itu kita sama-sama menggali pahala. Sang istri yang taat sama suami yang memuliakan suami. Sang suami yang memperlakukan istri layaknya. Istri misalkan ratu atau gimana. Itu saling mengolah pahala. Menggali pahala satu sama lain. Siap-siap aja dibukain rejeki. Wah itu benar. Benar-benar. Itu ajaib sih memang. Ajaib sih. Sampai hari ini kita kalau ngobrol sama orang-orang yang tadinya. Apa ya. Maksudnya ragu untuk melanggar ke pernikahan. Ibaratnya yang biasanya yang jadi ketakutan kan. Duh rejeki gue cukup ya. Ya gitu. Gue bisa gak ya. Tapi begitu. Punya niat sekali aja. Oh lu langsung buka pintunya. Ini loh. Jangan takut sama rejeki. Gue kasih. Benar banget. Apalagi ntar anak ya. Itu kadang-kadang kita aja gini. Hah anak lima. Dulu kita gak kebayang kan. Anak dua. Oke anak tiga. Pas anak empat. Oh biayanya gimana anak empat. Ada aja. Anak lima. Ada aja gitu. Padahal kan. Wah Allah tuh kayak apa gitu. Ya itulah memang keajaiban Allah tuh kita gak pernah tahu kan. Keberkahan. Gitu. Terus. Standar keimanan seorang Evan. Ketika sudah menikah sama sebelum menikah. Pasti jauh bertambah. Apalagi punya istri yang maksudnya soleha. Gitu kan. Yang bener-bener. Oh ini yang gue harapin tuh berubah banget gak sih. Banget. Jauh banget itu berubahnya. Kadar keimanannya. Kayak lebih harus. Yang sekarang tuh kalau udah nikah tuh lebih wibawa. Lebih tahu jawab gimana. Bersikap. Layaknya. Suami. Yang udah punya istri. Kalau dulu kan yang masih single. Masih pengen. Sekarang yang udah tahu jawab. Yang udah gimana caranya. Wah. Ntar pulang. Bawain apa ya buat istri. Ntar pulang. Diseguin apa nih sama istri. Udah yang pengen ketemu istri terus nih. Pulang. Pulang kerja. Kayak gitu sih. Itu karena doa lo dijawab. Kan lo lagi galau nih. Duh masa hidup gini-gini aja. Pengen nikah. Begitu. Ini dikasih remnya. Rem-rembu. Mau ngapa-ngapain remnya pakem nih. Kan itu doa. Sering ibadah bareng gak? Salat bareng. Gitu diimami. Sering. Sering. Sering ya? Sweet banget. Thank you banget udah sharing cerita ini. Mudah-mudahan ya itu. Menginspirasi juga. Menginspirasi. Karena Evan tadi cerita temen-temennya pun jadi termotivasi. Betul. Memang kalau kita punya keraguan langkah kepernikahan. Sebenernya itu keraguan sesaat emang bisikan setan aja. Supaya kita gak jadi. Gitu. Tapi once lu bulatkan keyakinan. Insya Allah sih. Apapun yang ada di depan. Ada jalan keluar. Amin. Termasuk kekhawatiran masalah rejeki. Kekhawatiran masalah ngerasa belum terlalu siap. Belum terlalu dewasa dan lain-lain. Itu akan terjauh gitu. Melangkah. Mudah-mudahan segera punya baby. Amin. Sampai kelengkapan keluarga kalian. Dan jangan lupa kopi Acehnya. Sampai kelengkapan keluarga kalian. Sampai kelengkapan keluarga kalian. Sampai kelengkapan keluarga kalian. Bye. 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax